Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik karena kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana sih cara mencari short circuit atau course lighting di instalasi rumah nah pasti teman-teman pernah terjadi ya di rumah terjadi course lighting atau tiba-tiba MCB rumahnya terjadi trip atau ceklek kalau bahasa rakyatnya nah disini saya akan bahas semua bagaimana cara mencarinya dimana yang course lightnya dan bagaimana cara yang aman untuk mencarinya baik jadi disini di salah satu rumah ya peralatan-peralatan elektronik lagi menyala nah disini sudah ada ya untuk jalur arusnya yang warna kuning ini adalah tegangannya ya tegangannya lagi mengalir ya ke masing-masing peralatan elektronik kebetulan disini semua elektronik lagi menyala tiba-tiba terjadi sesuatu di instalasi ini dan yang terjadi yaitu nah tiba-tiba ini juga ceklek si MCB nya dan semua instalasi padam dan semua peralatan elektronik mati sesudah gini tiba-tiba ada tercium bau terbakar nah kayak gitu teman-teman pasti ngalamin kan kayak gini nah pasti teman-teman juga bingung gimana sih ini penyebabnya terus teman-teman coba Nyalakan lagi dan trip lagi dinyalakan lagi ceklek lagi nah disini kita harus hati-hati ya jangan langsung menyalakan MCB nya nah takutnya ada yang terbakar di stop kontak atau di instalasi rumahnya jadi untuk yang pertama kali kita lakukan ketika terjadi course lighting kayak gini dan MCB nya sudah trip atau jeklek lalu kita selidiki yang pertama itu kita harus lakukan cabut semua colokannya colokan yang ini ya stekernya yang ada di stop kontak ini kita semua cabut contohnya kita cabut untuk penanak nasi yang arah mesin cuci kan disini pasti ada stop kontaknya ya terus ke pompa air atau ke kulkas semuanya cabut dulu terus yang kedua popkan semua saklar nah seperti saklar ke lampu sini semua diopkan ini saya contohkan satu aja tapi fleksibel aja pasti ada beberapa lampu di rumah ya teman-teman semua opkan saklarnya setelah itu yang nomor tiga on kan MCB lagi nah jadi setelah semua dilepas untuk stop kontaknya terus untuk saklarnya semua diopkan teman-teman on kan lagi MCB nya fungsinya buat apa untuk mencari sumber masalah dari yang jeklek tadi kenapa bisa course light kayak tadi tuh kita cari sumbernya dari mana Oke saya akan coba on kan nah ketika sudah di on kan lalu kita akan hidupkan satu persatu peralatan elektronik cari sumber yang course light nya Nah setelah ini kita harus menghidupkan satu persatu kita cari nih di salah satu yang ada elektronik ini dimana nih penyebabnya Nah tadi kan sudah di on kan ya ketika sudah di on kan tetapi tidak jeklek lagi berarti untuk course light nya ada di peralatan peralatan elektronik ini biasanya sumbernya itu jika ketika di on kan trip lagi terus peralatan elektroniknya sudah dimatikan atau sudah di lepas colokannya terus untuk lampunya sudah diopkan semuanya berarti ada masalah di penyambungan di instalasi rumahnya terjadi short circuit nah kayak gitu berhubung disini saya tadi ketika di on kan tidak terjadi jeklek lagi maka kita simpulkan bahwa terjadi di peralatan elektronik nah saya akan coba satu persatu kita on kan nih saya contohkan aja ya saya akan menonkan atau menyalakan si penanak nasi ini jika penanak nasi ini terjadi trip lagi ketika dinyalakan maka sudah dipastikan dari nanak nasi ini itu contohnya Oke saya on kan nah nanak nasi sudah menyala tapi tidak terjadi jeklek berarti bukan dari sini sumber permasalahan short circuit nya yang kedua saya akan menyalakan mesin cuci nah mesin cuci ini sudah saya colokin untuk stekernya tidak ada juga tidak terjadi jeklek juga berarti masih aman yang ketiga nyalakan kulkas kulkas sudah dinyalakan ternyata masih tidak jeklek juga berarti masih aman diantara tiga elektronik ini selanjutnya kita nyalakan pompa air pompa air sudah dinyalakan dan sudah disolokin untuk stekernya belum terjadi juga nih Nah sekarang saya akan menyalakan lampu ketika lampu nyalakan di salah satu rumah nah terjadi ceklek jika teman-teman mengalami kayak gini ketika lampu rumah dijeklekan berarti sumber short circuit atau verslet adalah pada sisi lampu sini jadi teman-teman teman-teman bisa mecek di piting lampunya atau di lampunya sendiri dicek Apakah terjadi short biasanya di piting lampunya ada hitam-hitam gitulah kalau terjadi meleleh atau terjadi short circuit nah jadi gitu teman-teman untuk mencari salah satu sumber short circuit atau corslet di rumah jadi teman-teman jangan panik tetap santui jadi intinya ya teman-teman jika semua sudah dilepas colokannya atau stekernya dan lampu semua sudah diopkan dan MCB terjadi trip ketika di on-kan kembali maka kita simpulkan bahwa untuk corsletnya ada di jalur instalasi ini biasanya ada di tedus-tedusnya yang ada di atap itu silahkan teman-teman cek tapi jika di on-kan kembali sudah tidak ceklek lagi dan semua peralatan elektronik sudah sudah dilepas atau sudah diopkan saklarnya maka kita simpulkan dulu terjadi di salah satu stop kontak atau di salah satu elektronik elektronik barangnya ini nah kebetulan saya jelaskannya tadi di sisi elektronik atau di sisi lampunya maka kita bisa cari di lampu tersebut jangan ke mana-mana lagi di jalur untuk instalasi lampu dan di lampunya sendiri dan di piting lampunya teman-teman bisa cek apakah kendor lah Apakah terjadi shot di sana ketika di on-kan saklarnya maka mengakibatkan MCB nya trip atau jeklek Nah mungkin segitu ya teman-teman untuk penjelasan kali ini bagaimana kita mencari sumber short circuit di instalasi rumah bisa teman-teman dicoba jika terjadi kayak gini oke mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang masih belum paham silakan komentar di bawah Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya